Ruh Penolakan Di mana aku itu terkena Ruh Penolakan sejak dalam kandungan Dan bagaimana akhirnya aku bisa lepas dari Ruh Penolakan tersebut Ruh Penolakan adalah salah satu iblis yang paling umum Dan sering sekali masuknya saat seseorang masih dalam kandungan sang ibu Jadi awalnya aku juga gak tau kalau aku itu ada Ruh Penolakan Jadi saat mamaku doa pelepasan untuk aku Mamaku mendapat penikapan dari Tuhan Kalau ternyata ada Ruh Penolakan di dalam diri aku Mamaku cerita kalau waktu mamaku hamil aku Papaku itu suruh mamaku untuk gugurin Tapi mamaku marah dan gak mau Jadi alasannya karena pada saat itu anak-anak masih pada kecil Kakaku yang pertama itu umur 5 tahun Dan kakakku yang kedua itu umur 3 tahun Jadi karena takut nanti gak bisa biayain anak karena masih pada kecil-kecil Sehingga papaku suruh untuk mamaku itu gugurin aku Apapun alasannya itu gak dibenarkan Dan intinya sudah menolak aku untuk lahir ke dunia Sehingga aku tertolak oleh papaku saat aku masih dalam kandungan Walaupun ya saat aku lahir papaku itu sayang banget sama aku Tapi ternyata Ruh Penolakan itu sudah masuk di dalam diri aku Sejak kecil dari aku masuk TK sampai SMA aku tuh bingung gitu Dan bertanya-tanya kenapa ya dari anak-anak sampai orang yang sudah tua itu selalu ngejek aku Bahkan nih kalau ketemu orang di jalan yang aku gak kenal gitu Bisa-bisanya dia ngejek aku Aku selalu dibully bahkan gak punya temen apalagi sahabat Jadi adanya Ruh Penolakan di dalam diri aku Bukan hanya diejek Tapi nyatanya lebih mengerikan dari apa yang bisa dibayangkan Bahkan berkali-kali aku itu sudah mencoba untuk berdiri Jadi kapan aku tahu kalau ternyata ada Ruh Penolakan di dalam diri aku Peristiwa ini tuh terjadi saat beberapa bulan setelah aku lulus SMA Mamaku itu ngajak aku berdoa berdua di kamar Mama bilang kita doa yuk Tuhan suruh mama untuk doain kamu saat ini Yaudah akhirnya kita berdua pujian penyembahan Terus mamaku masuk doa Dan ketika berdoa mamaku itu disingkapkan oleh Tuhan bahwa aku terkena Ruh Penolakan Mamaku terus doa bahkan kita berdua itu sampai nangis Mamaku juga disingkapkan bahwa Ruh Penolakan itu masuk melalui jempol kaki aku Jadi saat mamaku pegang jempol kaki aku dan diberi minyak urapan Kemudian mamaku doa melepaskan, mematahkan, membakar roh penolakan dari dalam diri aku Aku tuh langsung teriak kenceng banget sambil nangis Kayak ada sesuatu yang lepas dari diri aku Padahal mamaku gak pencet Cuma dipegang aja sama dioles minyak urapan atau minyak ceritun yang sudah didoakan Tapi rasanya itu sakit banget kayak diiris sama pisau Di saat yang sama saat mamaku menghardik roh penolakan keluar dari diri aku Tiba-tiba sosok roh jahat itu keluar dari dalam diri aku Roh itu menyerupai seorang nenek tua yang wajahnya sangat buruk dan sambil melotot ke arah mamaku Nenek itu memakai kebayi abu-abu Kain bawahnya juga abu-abu Wajahnya juga abu-abu Bahkan rambutnya itu abu-abu Dan acak-acakan kayak gak pernah disisir Nenek tua itu wajahnya terlihat marah dan kesel Karena dia gak mau diusir keluar dari dalam diri aku Jadi roh jahat itu akan menihinkan tubuh manusia untuk memanifestasikan kejahatannya Ruh penolakan yang menyerupai nenek tua ini udah nyaman di tubuh aku Jadi nenek tua ini keluar dan akan mencari tubuh manusia lainnya untuk menempatinya lagi Terus mamaku lihat kalau nenek tua ini melotot dan pergi keluar menembus tembok untuk mencari tempat yang baru Saat selesai berdoa mamaku nangis dan peluk aku Disitu mamaku cerita peristiwa waktu papaku suruh untuk kuburin aku Mamaku minta maaf dan mamaku juga bilang supaya aku maafin papaku Mamaku juga sebagai ibu ya pastinya sedih karena keluhan aku itu tiap hari Dari aku kecil sampai aku besar ya keluhan itu tentang buli Dibuli terus, diejek terus sama orang Mamaku sambil peluk aku bilang gini Kasian ya anak mama Antes kamu kok hidupnya dibuli terus Kok orang gak suka sama kamu Ternyata ini toh penyebabnya Kalau mama gak disingkatin Tuhan ya mama juga gak bisa asal tebak Tapi puji Tuhan ya berarti ini waktu yang tepat dari Tuhan untuk dua pelepasan buat kamu Ya intinya mamaku bicara seperti itu sama aku saat itu Saat aku dengar cerita dari mamaku ya pastinya aku kaget Sedih Ya campur aduk gitu perasaan aku Tapi intinya aku sudah memaafkan dan berdamai dengan keadaanku Dan ya intinya aku bersyukur sama Tuhan Karena sudah melepaskan aku daripada roh penawakan Tidak ada katika lama Aku pikir ya semua tepat pada waktunya Tuhan Tapi disini yang aku mau bilang adalah Bahwa dampak daripada bully itu tetap masih ada setelah beberapa tahun roh penawakan itu dilepaskan Tapi aku masih merasa gak percaya diri Aku masih merasa mengasihani diri sendiri Aku merasa takut untuk bertemu orang Bertemu dunia luar Seakan-akan mereka itu menatap aku dengan penuh ejekan Dengan penuh bully Padahal al penolakan itu sudah dilepaskan Tapi dampak daripada bully Dari orang-orang terhadap diri aku itu Masih melekat sama diri aku Dan perlu beberapa tahun juga Untuk aku bisa bangkit dan bisa berdamai dengan masa lalu aku Disini aku mau bilang sama kalian yang sudah menikah Baik kamu itu seorang calon ayah Ataupun seorang calon ibu Apapun kondisi kamu Jangan sampai kamu menolak janin yang ada di dalam kandungan kamu Contoh Aduh penghasilan aja masih pas-pasan malah hamil lagi Atau Pekerjaan lagi bagus-bagusnya Kok hamil sih? Atau tanpa adanya alasan apapun Kalian menyesali kehamilan itu Bahkan kamu Gak perlu ngomong apapun Tapi kamu nyesel saat tahu kamu hamil Saat kamu tahu pasangan kamu hamil Maka bayi itu akan lahir dengan roh penolakan Yang aku share tadi adalah Salah satu cara bagaimana Roh penolakan bisa masuk ke dalam diri kita Kemudian bagaimana kita tahu bahwa ada roh penolakan di dalam diri kita Oke jadi ke depannya aku masih akan membahas tentang roh penolakan Jadi bukan hanya ditolak dalam kandungan saja Kita bisa mendapatkan roh penolakan Tapi ada beberapa cara lainnya Roh penolakan itu bisa masuk ke dalam diri kita Apa aja caranya Aku akan bahas di video selanjutnya Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel Darmina Krisandi Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye-bye See you in the next video